Ustaz, apakah seseorang dikatakan masbuk ketika imam sedang bersuara mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru kita juga ruku, Ustaz. Dan ini katanya semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, berkata-kata, syukuran. Ketika orang datang, makmum, terlambat, dan imam sudah dalam keadaan ruku. Kemudian ketika makmum ini mau ruku, terdengar ucapan oleh imam Sami Allahu liman hamidah. Yang dimana biasanya ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu otomatis imam juga sedang pindah posisi dari ruku menuju berdiri setelah ruku. Oleh karena itu, kalau kita pahami bahwasannya ketika imam mengucapkan ya lafad Sami Allahu liman hamidah. Dan kita tahu bahwasan imam ini juga sementara berpindah posisinya menuju posisi berdiri setelah ruku atau iktidal, maka di sini makmum dikatakan tidak mendapati ruku-nya imam. Jadi, imam atau mamun tadi tidak mendapati ruku-nya imam, maka dia tetap sholat, diikuti rakat tersebut, tapi rakat tersebut tidak terhitung bagi makmum. Artinya dia wajib untuk menambah sotarakat ketika imam sudah salah. Wallahu ta'ala. Jadi, kalau kita mau dikatakan ikut dapat rakatnya dengan imam itu bagaimana? Iya. Kapan kita dikatakan mendapatkan rakat full atau satu rakat penuh? Ketika imam ruku, kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwasannya ada hadis dari hadis Abi Baqrah. Lala Anhu bahwasannya ini salah seorang sahabat dia lambat. Ketika sholat, Rasulullah SAW sudah ruku. Sedangkan Abi Baqrah ini, ya sudah dari kejauhan melihat, ini jamaah sudah ruku, Rasulullah SAW sudah ruku. Jadi, beliau, ya jangan sampai, ya beliau terlambat juga, beliau, ya dari awal, ya dari pintu masjid, beliau sudah apa? Beliau sudah ruku memang. Beliau ruku, ya beliau ruku dari pintu masjid, kemudian, dan beliau lakukan sampai, ya menuju barisan sholat, jamaah sholat. Dan itu beliau sudah posisi ruku memang. Sehingga setelah sholat, Rasulullah SAW, ya ketika mengetahui hal tersebut, dilakukan oleh Abi Baqrah, ya beliau menegur. Ya, Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat, tapi jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi lagi perbuatan tersebut. Artinya Rasulullah SAW, ya, ya, tetap, kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, ya, artinya, tidak menyuruh dia untuk mengulangi lagi rakaatnya. Artinya, disini kata problema kita, ketika Abu Baqrah tersebut, ya, ruku, ya, ruku, walaupun dia tidak masuk dalam sholat, tapi dia sudah ruku memang di awal, dia dapati ruku-nya Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW pun, ya, membenahatinya beliau, apa, mengakui atau, ruku-nya si Abu Baqrah ini, ya, benar. Walaupun caranya, ya, diperbaiki, harusnya ruku-nya nanti ketika sudah masuk di sholat. Ya, jadi ruku-nya ketika sudah masuk di sholat. Makanya kata Rasulullah SAW, maulah tau, jangan ulangi lagi. Tapi Rasulullah SAW, ya, tidak menyuruh dia untuk apa? Tidak menyuruh dia untuk mengulangi rukaatnya, karena rukaatnya, ya, sah. Karena dia tidak mendapati ruku-nya imam. Jadi, dikatakan, ya, kapan kita mendapati rukaat imam? Setelah rukaat itu ketika, ya, kita mendapati ruku-nya imam. Ketika imam ruku, dan kita juga dapat ruku, ya, imam, Alhamdulillah, walaupun kita hanya bisa membaca satu zikir saja, subhanallah rabil azim, ya, ini sudah cukup. Ya, setelah itu, kemudian imam langsung mengucapkan, Sami Allah Nahmedah, maka ini ya, ini sudah terhitung ya, dia sudah mendapatkan, ya, satu rukaat. Alhamdulillah. Berarti sama-sama ruku dengan imam begitu, setelah ya? iya, 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 imam masih ruku, dan kita ruku, dan dia belum berdiri, belum berdiri, ya. Baik, bukan pada saat saya datang, berada di sub, iya, imam ruku, tapi saya baru mau ruku juga, bukan itu, artinya saya sama-sama ruku dengan imam, gitu. Tidak, artinya kan, imam ruku duluan, jelas, imam ruku duluan, kemudian, saya baru datang, kemudian ketika saya ruku, imam juga belum berdiri, maka ini berarti kita dapati rukaat itu. Tapi kalau pas kita mau ruku, ternyata imam sudah mau berdiri, bahkan sudah pertengahan, maka ini kita tidak terhitung mendapatkan rukaat imam. Nah.